Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian Mat jargon Saya baru belajar perkataan itu hari ini Mat jargon Apa maksud mat jargon ya Bagi anda yang pertama kali dalam channel ini terima kasih Bagi anda yang sudah tekan butang subscribe terima kasih Bagi yang belum sila tekan butang subscribe Like dan share Oke hari ini hari mengulas gambar Mat jargon Saya tidak tahu apa ini mat jargon Bolehkah sesiapa tolong komen apa itu mat jargon Gambarnya ini Saya sisipkan gambar disini Mat jargon Pas itu pokewak Apa pokewak Apa ini pokewak Saya pun tidak tahu Pokewak nih Pokewak mat jargon Apa mat jargon pokewak saya pun tidak tahu Tapi gambarnya Gambarnya yang saya nampak ialah Ada seorang pemimpin ini Pemimpin daripada perikatan nasional ini Yang hipokrit Pandai berlakon Nomor satu di dunia Dia lah pelakon paling hebat Paling mantap Paling padu Paling pembohong Nah dalam lakonan Nah dalam lakonan Dia bergambar dengan seorang perempuan Nampak muka perempuan itu macam bukan muka orang warga negara Malaysia Itu macam warga negara China Dan di belakangnya ada gambar bendera China Wah 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 Bukan main lagi mereka duantam negara China Orang-orang China Malah sampai resis pula saya rasa di Malaysia ini Apabila warga negara kita yang berketurunan China Tionghoa Ataupun Iyalah Seolah-olah Aduh Di resiskan lah Oleh walaun-walaun Entah mana itu Yang sampai kata Yang mata Kenapa? Kalau mata saya sepet Apa masalah? Saya rakyat Malaysia Apa? Saya warga negara Malaysia Mata saya sepet Kulit saya putih Lepas itu Hidup saya besar Kadang-kadang ada juga yang mancung Kenapa? Apa masalah? Apa masalah kami punya mata Yang sepet Apa masalah kulit kami yang putih Apa masalah muka kami yang muka nampak macam bukan Macam bukan orang yang walaun cakap itulah Apa masalah? Sekarang ada gambarnya pula Kamu Oise Coba lah Coba Bayangkan Kalau inilah Kalau ini gambar Rapizi kah Kalau ini gambar Lim Guaneng kah Kalau ini gambar Hanayu kah Kalau ini gambar-gambar Daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Ataupun ini gambar Zahid Amidi kah Tok Matasan kah Lepas itu ini gambar Siapa-siapa lah pemimpin PSBN Coba bayangkan Mereka jadi macam Macam monyet Macam keral terus Lompat sana-lompat sini Bising sana-bising sini Kata itu Kata ini Tapi ini gambarnya Ada gambarnya Buat apa nih? Ini sedang buat apa nih? Itulah Jangan hipokrit sangat Nanti sendiri kena lagi malu Mat jargon Apa mat jargon apa? Saya sampai sekarang tidak paham apa ini mat jargon ini Itulah Biarlah berpada-pada Biarlah berpada-pada Tuan-tuan dan perempuan Nak kata orang biar berpada-pada Nanti sendiri termakan Taik sendiri Itu lagi masalah Nanti lakonan Termakan lakonan sendiri Ini belum cakap lagi Kita belum cakap lagi Benda Yang di Kelantan Kalau tidak silap Di Kelantan lah Ada syarikat Cina Yang dapat ketulan emas pertama Oh ilah Itulah Berlakon sangat Semua politik saja Semua politik saja Semua politik saja Lepas itu Cuba konon untuk Menarik Orang yang Bukan Melayu Untuk Apa? Untuk mengundi Untuk mengundi Perikatan Nasional Pasca Minta maaf Kalau beginilah gaya kamu Susahlah kamu dapat undi Daripada orang-orang yang bukan Melayu Bukan Islam Susah Susah Jadi Sekali lagi Gambarnya Sudah membuktikan Bahawa inilah pelakon Oscar Award winner Dia menang Oscar Award Mengalahkan Leonardo Di Capricica Sudahlah Jangan lagi berlakon Jangan lagi hipokrit Jangan lagi pura-pura Sampai Nanti Susah Mempertaubat pun Susah nanti Apalagi kalau memfitnah Kan Oke Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Kita jumpa lagi Salam Sejahtera Malaysia Selamat pagi Direct to the point Orang marah Aku banyak cakap Depan-depan Suka hatilah Ini berita saya Yang penting saya bukan Fitnah Yang penting saya tidak Memburuk-burukkan Mana-mana orang Mana-mana agama Mana-mana bangsa Mana-mana keturunan Tidak Jadi Pembuka bicara itu Biasalah kan Biasalah Dan Memang kita punya budaya Di Malaysia ini Budaya kita Sebagai budaya Orang Malaysia Kita memang Buka Bunga-bunga dulu Apa Bunga-bunga dulu Orang mau kawin pun Bunga-bunga Bercinta pun bunga-bunga Ini bukan Terus-terus masuk Terja aja Oke lah Kita terus masuk lah Oke Tontonan dan perempuan Yang dihormati sekalian Ini saya kongsikan Satu lagi sisipan Satu lagi sisipan Mahadir Mahadir Betulkah Dia ada saham besar Dengan GISB H Ini sisipan dia tuh Terkejut saya tengok Sisipan ini tuh Saya nampak ini di TikTok Di TikTok Dia buat begini Jadi hari ini Hari Untuk saya mengulas Gambar-gambar di TikTok Oke Pertama sekali Saya mau ulas inilah Saya mau ulas benda ini Yang saya nampak di TikTok Pertama Ada gambarnya Bersama dengan Pemimpin-pemimpin GISB H GISB H Ada gambar Sedang duduk makan di meja Kemudian ada gambar di bawah itu Entah apa itu Mungkin dialog ke apa Tapi Bersama dengan Yang berbahagia Lepas itu ada tanda tangan Yang berbahagia Mahadir Muhammad Lepas itu ada gambar lah Ini pemimpin Pemimpin GISB H Sedang Bermesrah dengan Mahadir Kemudian ada komen lah Ada komen di atas itu Dia kata Mahadir ada saham besar Dengan GISB H Saya mau komen Tentang benda ini Pertama sekali Sama ada Mahadir Ada saham Atau tidak Dengan GISB H Tidak ada apa-apa Kesan kepada Malaysia Tidak ada apa-apa Kesan kepada Malaysia Tidak ada apa-apa Kesan kepada Malaysia Kerana PDRM Kerana Polis Diraja Malaysia Dan semua Badan Kehakiman Serta semua Yang Yang mempertahankan Hak Kemanusiaan Keadilan Hukum-hukum Undang-undang Yang ada di Malaysia Tidak akan terpengaruh Pun Tidak Pertengah Tidak pun terpengaruh Tidak ada kesan pun Kalau Mahadir Ada saham besar Dengan GISB pun Tidak ada apa-apa Okey Dan kedua Kalau betul Mahadir ada Saham dengan GISB Tidak akan Mempengaruhi Dia punya kuasa Mahadir tidak akan Jadi Perdana Menteri Semula Mahadir tidak akan Jadi Perdana Menteri Semula Dan dia tidak akan Menang lagi Sampai bila-bila Walaupun dia bertanding Untuk Jawatan Ketua Kelas Ketua Kelas pun Dia tidak menang Ini kan pula Dia jadi MP lagi Tidak Jangan harap Ketua Kelas pun Dia tidak menang Pegawai Apa Apa-apa Pegawai Dia tidak akan Menang Ketua Kelas Ketua Kampung JKK Tidak JKK Masjid Lagilah Dia tidak Dia tidak akan Menang Ini kan pula Dia dapat Mempengaruhi Untuk jadi Perdana Menteri Tidak Tidak Ada apa-apa Kesan Kepada Kepada Kedudukannya Sebagai orang Yang sudah kalah Kalah dengan teruk Dan memalukan Okey Jadi Teruslah Mahadir Teruslah Berusahalah Untuk mencari jalan Untuk berkuasa semula Teruskan saja Tidak ada masalah Itu hak kamu Tapi Saya beritahu Tidak ada apa-apa Kesan Tidak ada apa-apa Kesan Untuk Mahadir Dan tidak ada Apa-apa Kesan Untuk negara Malaysia Dan Yudnadi Suara Rakyat Bergembali channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Dan ya Satu lagi Ya Lupa pula aku Mau Apa Ulas tentang Gisb Gisb pun Tidak akan dapat Apa-apa Dari Mahadir Entah Kenapa Saya pun Tidak faham Kenapa Gisb Tiba-tiba Mau Berbaik-baik Dengan Mahadir Tidak ada Apa-apa Kamu boleh dapat Dengan Mahadir Jadi Berbaik-baik Dengan Mahadir Pun Tidak ada Apa-apa Lagilah Lagi pula 99 tahun Sudah Mahadir Sekarang Apa yang Kamu boleh dapat Dengan orang tua Yang sudah 99 tahun Aduh Apa yang Kamu boleh dapat Daripada dia Paling-paling Boleh minta nasihat Macam mana Mau simpan duit Macam mana Mau uruskan duit Macam mana Macam-macam lah Gitu saja Tapi untuk dapat Sesuatu Kuasa Apa-apa Anda Membazir Masa kamu saja Lebih baik Bertombat Cepat-cepat Dengan Nadir Suara Rakyat Bergemari Channel ini Jangan lupa Tekan butang Subscribe Like Dan Bye